Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalankan hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita harus mengetahui daripada ilmu syariat yang ada di dalamnya Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang diperintahkan, mana larangannya, bagaimana caranya Dan bagaimana cara-cara dalam kita melakukan hal tersebut Contohnya kita dalam bulan suci Ramadan Kita harus mengetahui siapa mereka yang wajib dalam melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan Sungguhnya pada syariat Islam diwajibkan kepada seluruh Muslim Dan juga orang itu harus balik Orang itu harus mempunyai masa bulu Yaitu mencapai usia 15 tahun Atau dengan alamat-alamat balik lainnya Seperti keluarnya money dan juga keluarnya darah hayat bagi seorang perempuan Jika mereka telah mencapai daripada usia ataupun tanda tersebut Maka orang tersebut telah diwajibkan untuk melakukan daripada puasa bulan suci Ramadan Yang mana Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW Ajarkan kepada anak-anak kalian daripada umur 7 tahun Dan juga lebih diketatkan ataupun boleh untuk sedikit dibeli pelajaran Jika mereka meninggalkan hal-hal perkara yang wajib pada umur 10 tahun Maka kita harus mengajarkan anak kita dalam usia 7 tahun Mengetahui bagaimana cara berpuasa Mengajarkan mereka ayo kita berpuasa Ayo nak kita berpuasa Ajarkan caranya Kita ajarkan niatnya Jika dia sedikit capek Sedikit tidak bisa kelelah Kita boleh memberikan luang kepadanya Untuk bisa membatalkan daripuasanya Akan tetapi jangan kita permudah Jangan bilang ah masih kecil Wah dia masih belum mampu Jangan sampai kita meremehkan hal-hal tersebut Maka sewaktu masuk umur yang mana telah diwajibkan kepadanya Untuk berpuasa Anak itu belum mampu bahkan belum siap Bagaimana menghadapi daripada apa yang diwajibkan dalam syariat Islam Maka orang tuanya ataupun orang yang menjadi wali daripada anak tersebut Dituntut bagaimana mengajarkan anak tersebut dalam melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah SWT Semoga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan juga bisa mengajarkan kepada keluarga kita Sanak famili dan keluarga dan anak-anak kita Agar bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan syariat Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!